Intro Kasus korban pembunuhan yang jasadnya dimasukkan ke dalam sumur akhirnya terungkap. Unit reskrim Polsek Patumbak berhasil menangkap laku yang merupakan bandar narkoba. Pelaku bernama Uhiradharma alias Ueng, warga jalan Sigara-Gara Dusun 2, Kecamatan Patumbak, Deliserdang, Sumatera Utara, menahan sakit di bagian kedua kakinya. Dalam proses penangkapan, petugas terpaksa melumpuhkan kedua kaki pelaku dengan timah panas, pasalnya pelaku melawan petugas saat akan ditangkap. Sementara adik pelaku berinisial HK yang ikut menghabisi nyawa korban hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Pelaku ditangkap unit reskrim Polsek Patumbak di tempat persembunyiannya di Jalan Gaharu 1. Motif pembunuhan lantaran pelaku kesal terhadap korban. Pelaku yang sehari-hari berprofesi sebagai bandar narkoba jenis sabu ini diketahui merupakan rekan korban. Dan dari pengakuannya, pelaku kesal dikarenakan korban sering meminta narkoba secara cuma-cuma. Pada saat korban datang ke rumah pelaku, pelaku langsung mengambil kampak yang ada di belakang rumah. Kemudian pelaku mencenderai korban yang kemudian disusul oleh adik pelaku yang memukul pada bagian muka korban dengan menggunakan kayu papan daun pintu. Melihat korban masih hidup, pelaku kemudian menjerat leher korban menggunakan kawat. Melihat korban sudah tidak bernyawa lagi, kedua pelaku kemudian membungkus mayat korban dengan kain spray dan memasukkan jasad korban ke dalam sumur. Yang kawat karena masih hidup, dijerat oleh... Untuk kronologis menangkapan dari tersangka pembunuhan ini, kita saat mendapati laporan dari masyarakat bahwa adanya pembunuhan, Lalu kita mengambil bahan keterangan dan informasi dari warga masyarakat, lalu kita buru tersangka ini, dalam waktu sekitar dua hari kita sudah bisa berhasil menangkap dari tersangka di daerah sekitar Jalan Garu, Garu 1. Pelaku melakukan pembunuhan itu dengan cara apa? Ya, untuk pelaku melakukan pembunuhan dengan menggunakan kampak dan juga kawat sebagai alat untuk menjerat dari korban sendiri. Lalu setelah korban dinyatakan meninggal, pelaku ini membungkus dengan kain, setelah itu dibuang ke sumur yang ada di sekitar rumahnya pelaku. Motifnya sejauh ini yang telah kita gali, itu adalah kekesalan dari tersangka karena korban sering meminta ataupun meminta dengan paksa sabu yang pelaku miliki. Dari lokasi, petugas juga mengamankan barang bukti di antaranya satu bilah kampak, satu buah papan pintu, satu buah kawat untuk menjerat leher korban, dan obeng serta pisau kater yang digunakan pelaku untuk melawan petugas. Atas perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Patumbak guna penyelidikan lebih lanjut dan dijerat dengan pasal 340, subsider pasal 338, subsider pasal 170 ayat 2 dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata.